Intro Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara terus dikebut terutama di kawasan Istana Nekara, Ibu Kota Nusantara masalnya disana Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara HUD ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 lalu seperti apa perkembangan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara? Kementerian PUPR telah menyelesaikan pemasangan bilah sayap burung karuda kantor Presiden Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian dari penyelesaian akhir gedung di kawasan inti pusat pemerintah di KN ini artinya bangunan kantor Presiden di KN telah selesai dibangun pemasangan bilah terakhir dan tertinggi di sayap barat selubung karuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah sayap ke-4650 burung karuda raksasa di kantor Presiden IKN dirancang dengan bentangan sayap 177 meter dan tinggi 77 meter sementara bilah-bilah yang mengelubunginya terbuat dari baja anti-korosi meliputi 465 modul dengan 10 bilah setiap modulnya setelah kantor Presiden di IKN Rampung rencananya Presiden Jokowi akan berkantor di sana pada 28 Juli 2004 sekaligus meninjau progres pembangunan infrastruktur yang ada Presiden Jokowi juga berencana akan memimpin sidang kabinet pada selasa 30 Juli menangkapi hal itu, Jokowi menyatakan jika infrastruktur dan perabotan seperti furniture sudah siap maka sidang kabinet memungkinkan digelar di KN Nusantara sementara Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden mengatakan ada atau tidaknya sidang kabinet Sekretariat Presiden bersama Kementerian PUPR tetap sediakan segala kebutuhan untuk berkantor TKM setelah kantor Presiden selesai dibamun pembangunan infrastruktur lain di standar negara IKN terus dikebut berdasarkan data Kementerian PUPR per 18 Juli 2024 progres pembangunan lapangan upacara mencapai 87,6% sumbu kebangsaan atau plaza seremoni tahap 1 sudah selesai 100% dan siap digunakan untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2004 untuk kantor Sekretariat Presiden progresnya sudah 93,86% kemudian untuk kantor Kemen Setnek mencapai 84% lalu progres pembangunan kantor Kemenko bervariasi Kemenko Satpo di 83,4% lalu Kemenko II di 42,7% Kemenko III di 87,9% dan untuk kantor Kemenko IV di 91,5% Presiden Jokowi Dodo berencana berkantor di IKN dan menggelar sidang kabinet di sana jika sarana dan pasarananya sudah siap namun Jokowi tak mau terburu-buru terkait pembangunan di IKN termasuk di Istana Dekara yang nantinya akan menurunkan kualitas pembangunan Terima kasih telah menonton!